Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Ananta Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai perumusan tujuan pembelajaran Bagaimana kita menyusun tujuan pembelajaran yang baik Yaitu perlu melibatkan unsur-unsur yang dikenal dengan A, B, C, D Yang berasal dari 4 kata sebagai berikut A, Audien Audien adalah pelaku yang menjadi kelompok sasaran pembelajaran Yaitu siswa atau peserta didik B, Behavior Behavior adalah perilaku spesifik khusus yang diharapkan dilakukan peserta didik Setelah selesai mengikuti proses pembelajaran C, Condition Condition adalah kondisi yang dijadikan syarat atau alat yang digunakan Pada saat peserta didik diuji kinerja belajarnya D, Degree Degree adalah derajat atau tingkatan keberhasilan yang ditarjetkan harus dicapai peserta didik Dalam mempertunjukkan perilaku hasil belajar Baiklah, untuk lebih memahami suatu kalimat rumusan tujuan pembelajaran Mari kita simak ilustrasi berikut Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya Paling tidak kalimat rumusan tujuan pembelajaran harus berdiri atas A, B, C, D A, Audien Yaitu peserta didik yang akan belajar Jadi jelas dalam suatu kalimat rumusan tujuan pembelajaran harus mencantumkan siapa sasarannya Yaitu siswa atau peserta didik Dalam suatu kalimat perumusan tujuan pembelajaran juga harus mencantumkan perilaku peserta didik yang diharapkan Beafir biasanya terdiri atas kata kerja Contohnya, menjelaskan, menggambar, memahami, menyebutkan, dan lain sebagainya Berikutnya, C, Condition, Syarat atau Keadaan Yaitu keadaan yang harus dipenuhi oleh peserta didik Degree Yaitu tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku Baiklah, saya ambil contoh misalkan saya mempunyai suatu kalimat rumusan tujuan pembelajaran seperti ini Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan langkah pemasangan MCB 3 fasa sesuai dengan prosedur Apabila kalimat ini kita analisa satu persatu Melalui diskusi kelompok, ini adalah condition atau keadaan yang harus dipenuhi oleh peserta didik Kemudian kalimat selanjutnya adalah peserta didik Seperti yang saya informasikan sebelumnya Bahwa dalam rumusan tujuan pembelajaran harus mengandung sasaran atau tujuan kita ditujukan kepada siapa Yaitu peserta didik Maka kalimat peserta didik ini adalah A, Audien Kalimat berikutnya Dapat menjelaskan langkah pemasangan MCB 3 fasa Ini adalah behavior atau perilaku peserta didik yang diharapkan Yaitu dapat menjelaskan langkah pemasangan MCB 3 fasa Berikutnya, sesuai dengan prosedur Ini adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku Yaitu sesuai dengan prosedur Baik, saya lanjutkan Saya memiliki sebuah rumusan tujuan pembelajaran lagi Contoh Melalui tanya jawab Peserta didik dapat menyebutkan paling sedikit 5 jenis komponen utama pada rangkaian pengendali Apabila kita analisis satu persatu Melalui tanya jawab adalah sebuah kondisi Atau keadaan yang harus dilalui oleh peserta didik Kalimat berikutnya adalah peserta didik Ini adalah audien atau sasaran daripada tujuan pembelajaran kita Yaitu peserta didik Berikutnya, dapat menyebutkan komponen utama pada rangkaian pengendali Ini adalah behavior Atau perilaku yang harus dicapai oleh peserta didik Yaitu dapat menyebutkan komponen utama pada rangkaian pengendali Dan kalimat berikutnya adalah Paling sedikit 5 jenis Ini adalah degree Atau tingkat keberhasilan daripada perilaku Jadi, perlu saya tekankan lagi Untuk urutan daripada perumusan tujuan pembelajaran ini Tidak harus urut mulai dari A, B, C, kemudian D Yang penting, dalam suatu kalimat rumusan tujuan pembelajaran Harus mengandung audien, behavior, condition, and degree Saya lanjutkan contoh berikutnya Melalui percobaan, dengan rasa percaya diri Peserta didik dapat memasang MCB satu fasa Pada instalasi penerangan sesuai prosedur Dari kalimat ini Apabila kita analisa Apakah rumusan tujuan pembelajaran ini Bisa dikatakan baik Yaitu meliputi 4 unsur A, B, C, D Yang pertama Melalui percobaan Ini adalah kondisi Atau keadaan yang harus dilalui oleh peserta didik Yaitu melalui percobaan Berikutnya adalah Dengan rasa percaya diri Kemudian di bagian akhirnya adalah Sesuai prosedur Ini adalah degree Atau tingkat keberhasilan Yang harus dilalui oleh peserta didik Terhadap perilaku Berikutnya adalah Peserta didik Jelas, ini adalah audien Atau sasaran daripada tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik Dan kalimat berikutnya adalah Dapat memasang MCB 1 FAS pada instalasi penerangan Ini adalah bea fear atau perilaku yang harus dilalui oleh peserta didik Yaitu dapat memasang MCB 1 FAS pada instalasi penerangan Jadi, untuk rumusan tujuan pembelajaran ini Jika kita perhatikan, terdapat kata degeri yang terpisah Yang pertama adalah dengan rasa percaya diri Dan yang kedua adalah sesuai prosedur Ini juga dikatakan baik Karena dalam rumusan tujuan pembelajaran itu Sudah tercantum audien, bea fear, kondisi, and degree Saya lanjutkan tujuan pembelajaran selanjutnya Contoh Setelah mempelajari diagram garis tunggal instalasi listrik Peserta didik dapat menggambar diagram garis tunggal instalasi penerangan dengan benar Baik kita analisa Apakah rumusan daripada tujuan pembelajaran ini Mengandung A, B, C, D Yang pertama, setelah mempelajari diagram garis tunggal instalasi listrik Adalah audien atau sasaran daripada tujuan pembelajaran Berikutnya adalah dapat menggambar diagram garis tunggal instalasi penerangan Ini adalah bea fear atau perilaku Perilaku daripada peserta didik Baiklah, saya rasa cukup demikian Penjelasan singkat dari saya Mengenai langkah-langkah perumusan daripada tujuan pembelajaran Paling tidak harus memiliki empat unsur Yaitu A, B, C, D Audien, behavior, condition, and degree Terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa like and comment, subscribe ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh